Selamat datang kembali di channel Bornaia Trader, di video kali ini saya Kemang Alisa untuk perkembangan pergerakan sam-sam dari grup Bakri dan beberapa derquest pertama Bumi, kedua Bermes, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima PKTR, ke enam MMN, ketujuh Sido, keelapan KLBF, ke sembilan BPTR, ke sepuluh PTMP, dan terakhir Silo. Langsung saja kesan pertama, ada Bumi yang ditutup DG97, terkoreksi 5,82%, kalau dilihat data saksi asing itu net buy, kalau diboker sebenarnya Bumi masih ada akumulasi, ya walaupun tipis. Oh ini netral ya, terlihat netral dan satu small malah distribusi, tapi nggak masalah, sekarang dia di sub yang mestinya bertahan, hati-hati kalau jebol, kalau lanjut koreksi bisa 90 arahnya. Tapi, ya 90 tuh mungkin retest dulu ya, retest nih, tapi semoga aja nggak ya, jadi untuk Bumi, kalau dilihat dari time frame weeklynya, kendalnya pasti hammer terbalik, dan ekor cukup panjang, tapi Bapak Ibu perhatikan volumenya tuh meningkat cukup signifikan. Lihat senin lah, ya lihat senin dulu kalau dia tembus 100, menarik lagi tuh, ya kalau nekat beli harga sekarang ya stop loss aja 2%, udah buang aja kalau di 95, kalau mau ya, tapi disclaimer bukan ajakan untuk menjual dan membeli Bumi. Seperti itu aja untuk Bumi, kalau menurut saya masih menarik nih Bumi, cuman kita lihat nanti di mana dia reboundnya, kalau dia senin balik ke atas 100 itu cukup oke tuh, bisa digas lagi 110-nya. Seperti itu aja untuk Bumi, lanjut ada BRMS yang ditutup degat 151 terkoreksi 1,31%, kalau dilihat datasi asing net cell, kali bakal resmennya BRMS ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke technicalnya, untuk BRMS harus rebound juga nih, nggak boleh nggak rebound, karena kalau gagal pertandaan 150, gagal lah udah. Tapi peluang besar kemana? Menurut saya lebih peluang besar bermantul, rebound. Ya untuk BRMS, ya pas saja kalau Bapak Ibu ada yang beli di harga ini sekarang tuh, ya risknya sebenarnya sangat pis tuh, paling 3% maksimal atau 4% dengan reward. Bisa sampai 9-10% ke 163-165 itu, dari harga sekarang. Itu menariknya, BRMS kalau beli harga sekarang, kalau rebound atau tunggu senin kalau dia hijau baru beli, boleh juga silahkan. Itu aja untuk BRMS, lanjut ada NRG yang ditutup degat 202, menguat 1% kalau dilihat datasi asing net cell. Kalau di pokoknya semuanya, NRG ada akumulasi. Langsung saja ke technicalnya, NRG disupport lagi dan ya gagal ya, bertanda di atas 210 ya. Waktu itu juga saya bilang, kalau dia jebol 210 ya sangat mungkin ke 200 dan sampai. Jadi kondisi sekarang mungkin nggak rebound. Harusnya rebound, ini support kuat. Paling nggak 208-2010 lagi di ujinya, seminggu ke depan untuk NRG. Lanjut, ada dewa ya, ditutup degat harga 61, terkoreksi 3,17%. Kalau dilihat datasi asing net buy, kalau di pokoknya semuanya, dewa. Hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke technicalnya, dewa saya ada cut loss, beli di 64, 65, 63 buang. Kenapa? Karena ya saya perkirakan ini nih. Dia tuh 64, 65 tuh jadi sandarannya. Gagal buang. Jadi saya ada cut loss 4 persenan. 3 persen, 44 persen tuh. Dari 65, 64, beli dan cut loss di 63. Dan lanjut turun ya tuh. Jadi kondisi sekarang kemana? Arah ya, ini dia lagi mencoba bertahan. Saya akan perhatikan lagi kalau dia bisa tembus resistennya lagi aja. Atau, karena saya tuh saat ini ya, kondisi seperti ini nih. Gak terlalu suka melihat dewa tuh beli di support. Mending tunggu sekali lagi lah. Kalau dia beri ke lagi, mungkin saya beri lagi aja. Ya, beli sekarang boleh gak ya? Kalau Bapak Ibu mau, ini ada support minor. Sebelum dia ke 55, 56. Ada support minor di 60. Silahkan atur masing-masing. Dan seperti itu. Untuk dewa, kalau saya lebih ke WTC, lihat bank power lah. Mendingan tadi tuh. Kalau gak BRMS-nya, bumi. Tapi sama aja, kalau bumi BRMS naik tinggi, pasti ke trigger rebound juga dewa. Ingat aja gitu pergerakannya. Ya, satu grup biasanya ngekor. Lanjut, ada PKTR yang ditutup di agak 126. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing net. Bye. Kalau dibokong sebenarnya, PKTR diakumulasi. Nah, ini menarik nih. Ada akumulasi di gas lagi kah? Lanjut ke technicalnya, 126. Ada peluang nih, ada BK akumulasi ya. Menarik nih, kalau dia tembus resistennya berapa nih? 133, 134 tuh. Sekarang, Bapak Ibu bisa pakai support 120. Harus rebound. Kenapa saya bilang harus rebound? Karena polanya nih, dua kali koreksi terus kemudian doji. Berarti ada persimpangan kan, ada buying power sebenarnya disitu. Cuman belum kuat. Karena mungkin hari Jumat tinggal lihat Senin kalau rebound menarik. Tembus 133, 134 tuh. Siap-siap swing atas. Kalau mungkin besar, balik lagi. Mencoba 150 resisten selanjutnya. Supportnya, kalau Bapak Ibu mau beli harga sekarang itu pakai 120. Tutup di bawah itu ya, udah gagal untuk PKTR. Langsung saja kesempatan selanjutnya. Ada AMMN yang ditutup DG9.475 terkoreksi 0,26%. Kalau dilihat dari transaksi asing NetSale. Kalau dibawah kesempatannya, AMMN diakumulasi. Langsung saja ke technicalnya, AMMN berhasil breakout. Kalau AMMN nih masuk dalam rekomendasi scalping. Born Netrader. Waktu itu beli di harga pucuk loh. Ya, ini saat candle tanggal 23 April tuh saya rekom di tanggal 24. Saya rekom ya dengan kondisi beat over, dengan kondisi chart. Saya bilang kalau dia tembus. Ada di video, di rekamannya itu. Ada di screenshot. Ya, dia naik. Minimal ya 2%, 3% naik. Dan dikasih sampai 5% waktu itu. Bahkan dia sampai 9.800 tuh naiknya ya. Dari 9.000 nih. Tuh, dapat 6%, 7%. Kondisi sekarang gimana nih? Kalau saya lebih ke wet end sih ya. Bapak Ibu kehilangan momentum-momentumnya tuh waktu ini. Buy on breakout. Cuman di grup scalping ya. Ada batasan resikonya. Kalau fast ya jual. Ide lah. Masih risknya kecil. Tuh, yang saya ajarkan di kelas scalping. Jadi nggak selalu beli di harga murah. Nggak selalu buy on support. Buy on breakout pun bisa ada momentum naik. Ya. Jadi seperti itu aja. Untuk AMMN ini targetnya sudah tercapai. Ini yang mana saya tarik nih ya. Oh ini. Nah, ya sudah tercapai. Jadi memang ada BK akumulasi. Dari BB. 93 miliar beli. Cuman harga sekarang ya resikonya sudah sangat tinggi. Besar. Dalam cut lossnya. Kalau jebol 9.000. Karena supportnya yang dipakai 9.000. Tapi kalau Bapak Ibu belajar di kelas scalping itu tahu kok support resistennya saat market berjalan. Saat melihat bit over. Itu gunanya melihat bit over. Ya. Bisa trading setiap hari. Ya tetap ada resiko. Seperti itu aja. Untuk AMMN. Kalau kondisi sekarang sudah tercapai. Mungkin rebound ya bisa rebound-rebound terbatas lah. Karena dia kembali all time high ya. Dan Bapak Ibu perhatikan dia belum ada turun dalam. Jadi sangat tinggi ya. Mungkin penjaknya 10 ribu setelah itu koreksi dalam bisa terjadi. Jadi skip aja dulu yang belum punya. Atau ya trading-trading cepat yang bisa mantangin market. Kalau untuk swing kurang ideal sangat beresiko. Kalau beli AMMN sekarang. Tapi memang masih bisa profit. Lanjut. Ada Sido yang ditutup terkoreksi 2,75%. Kaga 705. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka resiko nya Sido di akumulasi. Langsung saja ke teknikannya Sido. Waduh sampai puncak juga ya. Tapi lagi set twist. Mudah-mudahan bertahan. Kalau saya lebih ke wet NC. Memang ada akumulasi ya. Bisa rebound lagi nih. Kalau melihat akumulasi. Kalau ESG rebound. Rebound nih. Karena kenapa? Bapak ibu perhatikan. Di bandar detektor stock. Bit. Itu yang beli. YU AKBK BB. Jadi top 4 atas itu. Broker-broker asing. Dan yang jual broker-broker retail. Ada YPDR NICC. Kemungkinan mantul ada. Berpotensi. Kita lihat aja senin dulu. Untuk Sido. Lanjut. Ada KLBF. Yang ditutup daya 1,405. Tar koreksi 1,74%. Kalau dilihat datasi asing net. Sell. Kalau dibuka resiko semarinya. KLBF didistribusi. Langsung saja ke teknikannya. KLBF. Waduh. Gagal. Jadi. Skip dulu lah. Mungkin ke bawah dulu. 1,350 hat. Untuk KLBF. Wet NC aja dulu. Untuk KLBF. Gimana yang nyangkut? Tabar. Sabar aja. Ya. Pasti aja ada naiknya. Karena KLBF ini salah satu sumber fundamental bagus. Cuman perlu kesabaran aja saat ini. Dan Bapak ibu perhatikan. Pula. Polling wedge-nya tuh makin menyempit. Tinggal sedikit lagi lah. Kemungkinan koreksinya. Dan ya. Mestinya sih gak jebol. 1,350. 1,350. Itu. Kalau Bapak ibu mau beli harga sekarang. Ya. Jebol 1,350. Jual dulu aja. Daripada nunggu lama. Ya. Pindahkan ke sektor finance. Yang sudah turun dalam. Juga bisa. Tuh. Ya. Bapak ibu belikan sektor finance aja. Sektor finance tuh sebenarnya sudah sangat-sangat terbatas turunannya. Tinggal tunggu momentum aja. Mungkin ya. Seminggu depan lah. Koreksi lagi ya. Koreksi-koreksi tipis. Dan mungkin sideway. Dan mungkin juga sudah mulai rebound. Hari Senin sih teknika rebound. Cuman bertahan lanjutnya kita lihat aja nanti. Dan seperti itu aja untuk LBF. Kalau saat ini lebih ke WNC. Langsung saja ke sum selanjutnya. Ada silo. Yang ditutup di agak 2.290. Terlalu koreksi 10,19%. Kalau dilihat data saksi asing net. Baik. Kalau dibuka resmennya silo. Diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya. Si lo gagal tembus. Tapi si lo ini. Bapak ibu perhatikan. Dia sideways. Kemungkinan besar juga. Lownya udah naik. Gak kecil kemungkinan. Kalau turun lagi di bawah. 2.100. Atau 2.200 nih. Kita lihat ya. 2.200 mestinya dijaga. Tapi kalau melihat historinya ini. Sideways-nya itu. Dari 2.100 sampai 2.500. Ya. Kalau dia ke bawah lagi. Ya Bapak ibu bisa tambah aja. Tapi kemungkinan besar sih mantul. Kecil kemungkinan. Kalau turun di bawah. 2.200. Mudah-mudahan ya. Tapi support quote-nya Bapak ibu pakai bisa 2.100. Itu. Untuk silo. Saat ini. Saya lebih ke wet-end sih. Atau lihat senin. Kalau memang oke. Baru entry. Itu ya. Seperti itu. Lanjut. Ada BPTR yang ditutup di AG74. Menguat 4.22%. Kalau dilihat data selesai asing netsell. Kalau di focus mainnya BPTR diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. BPTR. Wah bagus. BPTR ini di atas 70. Bagus. Ada BK akumulasi juga. Menarik BPTR bisa rebound. Ini sektor apa ya. Pokoknya 70. Bapak ibu pakai aja itu. Jembal itu udah gagal. Tapi ini bergerak di range pendek ya. Coba volume-nya. Volume-nya juga meningkat nih. Kalau kalau saya lihat. Nah meningkat ya. Jadi tembus 75 menarik. Paling nggak ya. Dia mengarah ke 85. Dari 75 ke 85 itu kan lumayan. 10% lebih. Ya. Menarik. Pokoknya supportnya BPTR pakai aja 70. Itu. Langsung saja. Kesan terakhir. Ada PTMP yang ditutup menguat 2.52%. Ke harga 122. Kalau dilihat data selesai asing net. Baik. Kalau di pokok semuanya PTMP. Ada distribusi. Langsung saja kata link-nya. PTMP akhirnya selesai juga ya. Sesuai analisa. Dia itu cuma satu sesi atau satu kuartal. Masuk dalam LQ45. Padahal saham baru IPO tiba-tiba masuk LQ45. Rame. Transaksikan. Tapi ternyata jualan. Bapak ibu perhatikan. Ini waktu dia lagi momentum masuk LQ45 ya. Februari naik. Terus nggak mampu naik di atas ini. Padahal LQ45 tiba-tiba dibuang lagi. Ya kita nggak tahu seperti apa kriterianya. Dan akhirnya keluar lagi kan. Terbukti. Kalau memang ya saham jelek keluar juga dari LQ45 lagi. Dan cuma satu kuartal ya. Tiga bulan. Jadi udah lah. Ini makin melorot. Kalaupun teknika ribuan ribuan-ribuan biasa. Ini dia itu sebenarnya mantul aja dari 120. Lihat. Senin itu kalau merah udah. Jangan harap lagi. Sangat mungkin dia ke 100. Bahkan 80. Belum. PNP lebih skip. Itu aja. Cukup sampai disini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonneta Dari bermanfaat. Dan bisa menjadi bang pertimbangan Bapak ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya. Bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng aplikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan. Bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus. Cuan! Terima kasih telah menonton!